Learning Center ini terletak di Desa Tuwal, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Peresmian Learning Center ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang bersamaan dengan panen bawang putih. Rencananya, Learning Center ini akan menjadi tempat pelatihan bagi para petani untuk kembali bisa menanam komoditas bawang putih yang sempat jaya di tahun 1980-an. Perubahan iklim dan tingginya biaya produksi serta minimnya bibit bawang putih menjadi salah satu penyebabnya. Rektor IPB Arief Satria mengatakan, di Learning Center ini nantinya akan ada teknologi double chromosome untuk membuat panen bawang putih lebih berkualitas. Meski begitu, perlu peran aktif pemerintah untuk mengatasi permasalahan logistik, pasar, dan bagaimana meningkatkan insentif petani untuk terus berproduksi agar harga bahan pangan menjadi bagus untuk petani. Dan yang terpenting, menekan kran impor bawang putih. Harus optimis bahwa kita bisa suasmada bawang putih. Kenapa? Luas lahan bawang putih itu 40 ribu hektare se-Indonesia, 40 ribu hektare. Impor kita 460 ribu ton 2019-2020. Produksi kita hanya 88 ribu. Padahal Pak Solbir, dengan teknologi double chromosome itu sudah bisa menghasilkan 15 ton per hektare. Rata-rata nasional itu 6 ton per hektare. Kita 15 ton dan potensi bisa sampai 23 ton per hektare. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ingin Learning Center tersebut menjadi tempat belajar yang dinamis dan menjadi pusat belajar bagi siapapun dan dari manapun. Sehingga akan membuka banyak ruang bagi produksi bawang putih. Kita harapkan Learning Center ini nantinya akan menjadi betul-betul tempat belajar. Tidak hanya yang di Tegal, Kabupaten, tapi siapapun yang mau. Kami terima kasih. Begitu fasilitasi IPB datang ya. Dan tadi benih-benihnya sudah kelihatan betul bahwa ini hasilnya sudah diuji coba dan hasilnya sudah kelihatan. Tinggal kita melihat trennya. Saya berharap nanti dari kawan-kawan di Kementan, dari kami di daerah bisa kolaborasi untuk kita ditugaskan. Dalam peresmian Learning Center Bawang Putih juga diserahkan bantuan berupa 17.845 benih cabai. Bantuan itu diberikan kepada kelompok wanita tani, subsistem, pesantren, dan kelompok tani di Jawa Tengah agar ditanam di pekarangan dan lahan masing-masing. Restu Indah melaporkan.